tenang kan putih semua gitu loh sejuk sekarang di hati itu nyaman kayak bahagia gitu rayu teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini siang jam berapa mas jam 1 lebih seperempat tanggal 18 November 2020 kebetulan saya bersama Mas Heri sama Mas Udin beliau berdua menemui saya untuk yopo carani sober meditasi karena pas hari ini tadi sudah lowong dan Mas Heri kemarin mau ketemu tapi saya belum ada di kediaman terus kalau Mas Udin memang hari ini sudah kontak beberapa hari gitu Mas ya ya terus mendadak Mas saman kesini Mas soalnya gak ada solusi lain kalau enggak segera ketemu nah rupanya ada beberapa hal yang perlu di-share ke teman-teman nanti biar beliau berdua bercerita sebelum kami mengunggah video ini sebelum kita bikin video ini tadi sempat berapa menit lima sepuluh menit saya memberi apa namanya sedikit arahan kepada Mas Heri dan Mas Pak Rudin untuk bagaimana bermeditasi sing Hai ya kalau di bahasa Mas Hendra kemarin losdol iku ya opo carani nah monggo Mas Heri dan Mas Pak Rudin memberi testimoni bagaimana tadi berjalan sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana nah mungkin saya awali dari Mas Heri dulu ya monggo Mas Heri oke maturnumun Mas Bonang atas waktunya salam rayu oke eh sebelumnya saya berterima kasih sama Mas Bonang karena sudah dikasih tahu cara untuk bermeditasi selama ini kan pikirannya masih kacau sebelumnya pikirannya kacau dan dicat dikasih tahu cara untuk titik-titik meditasi eh untuk titik yang pertama saya disuruh ke tangan sini di tangan sini saya disuruh memusatkan perhatian dan terus eh kesadarannya di titik sini disuruh eh apa nyentuh setelah disuruh nyentuh terus disuruh lepas dan situ saya merasakan pergelangan tangan saya jadi kayak agak besar terus terus berdenyut setelah itu setelah itu eh dilanjutkan dengan hangat gitu setelah itu meditasi selesai oke untuk meditasi yang kedua saya lakukan disini dan disini saya merasakan itu masuk ke dalam masuk ke dalam itu disuruh merasa ke yang saya rasakan itu berdenyut tetap berdenyut tapi tidak hangat hangatnya adanya di kepala tetapi di matakan terpejam di mata itu ada bayangan putih terus hitam besar mengecil hitam besar mengecil dan begitu terus setelah itu saya hentikan berapa menit tadi kurang lebih lima menitan dan mas bonang suruh meditasi ke titik yang lain saya suruh milih dan di titik yang lain saya meditasi kurang lebih lima sampai tujuh menit nah disitu saya merasakan hawa sejuk yang pertama enggak enggak kelihatan apa-apa cuma ada hawa sejuk sekali setelah itu gelap tapi gelapnya enggak pekat ya hitam hitam gimana gitu setelah hitamnya saya hilang ada cahaya putih tapi enggak besar-kecil besar-kecil enggak putih semua putihnya ada dua Hai kayak ada sekatnya gitu setelah itu saya berhenti saya enggak tahu itu apa-apa mungkin nanti bisa saya tanyakan kau Mas bonang karena ini saya belajar masih belajar dan belum bisa apa-apa mungkin pengalaman pribadi meditasi hari ini segitu dari saya maturnuhun Mas bonang atas waktunya rasanya Mas gimana ketika yang terakhir itu rasanya nyaman banget kayak apa ya pokoknya nyaman kepingin berlama-lama di sana awanya-awanya awanya sejuk sejuk nyaman suasana ya ya tenang kan putih semua gitu loh sejuk sekarang Hai di hati itu nyaman kayak bahagia gitu ya makasih ya Selamat Mas Heri itulah suargo suargo luko ya itu Mas tapi nanti stepnya masih panjang Mas dilatih lagi terus maaf teman-teman titik tertentu tadi apa saya enggak bermaksud merahasiakan tapi ini sangat spesifik pada pribadi-pribadi tertentu jadi saya harus melihat eh misalnya Mas Heri Oh bisa disini yang nanti individu lain beda-beda harus ketika yang ada masih di permulaan-permulaan ya harus didorong dulu ketika sudah oke mampu disitu baru di titik itu jadi itulah mohon maaf bukan merahasiakan tapi kalau ini di sebarno komwabe secara umum nanti malah enggak karu-karuan kalau misalnya teman-teman ada yang benar-benar niat ya wes ayo janjian ketemu nanti kalau yang dekat di Sidoarjo ya Monggo atau kalau saya pas ke Tuban atau kapas ke Lamongan ayo ketemu enggak duk pinggir jalan duk apa namanya warkop-warkop enggak masalah saya ayo bareng-bareng mencapai titik kesempurnaan itu nah ada juga ini Mas Udin yang dari awal tadi sudah sempat saya singgung beliau harus saya suruh ketemu segera karena ada sesuatu nah ternyata memang ada sesuatu yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita Mas Udin Monggo diceritakan dari sebelumnya sampai tadi kita latihan meditasi 5 menit tadi apa yang terjadi monggo diceritakan Mas Udin terima kasih saya sampaikan Mas Bonang saya mengucapkan rahayu kepada Mas Bonang dan tim serta sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada langsung saja biar singkat pengalaman Mas Heri sama saya tentunya berbeda karena perjalanannya spiritual kami juga berbeda perlu saya ceritakan asal mula saya sudah melakukan spiritual ini sudah hampir 8 bulan sejak saat itu saya berlaku meditasi karena disana berasal dari latar belakang saya jadi disitu pengalaman di hipnoterapi kemudian di spiritual khusus bela diri itu mengikuti jiwa saya untuk berontak berontak jadi ingin sejatinya yang pertama hidup itu seperti apa yang ditujukan untuk siapa dan kalau di dalam bumi itu magnetnya itu alam semesta itu disiapa lah itu selalu ada di perasaan hati saya yang dalam lah disitu saya sudah mencukupkan di perasaan saya agar tidak merasa keruh lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul sehingga saya harus di meditasi jadi di meditasi awal saya di bulan Maret lockdown Corona sahabat itu saya karena kena lockdown juga aktivitas saya juga banyak yang bebas maksudnya lenggang sekali disitu banyak daya yang muncul lah saya tidak tahu yang penting saya percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa saya teruskan di tikir sama meditasi sehingga disitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin sama Gusti kemudian kemudian lanjut ke sampai kemarin dua minggu tiga minggu yang kemarin saya kena lockdown lagi akhirnya melihat di YouTube-nya Mas Bona ternyata saya sama energinya seperti itu ada kebanyakan persepsi bukan persepsi sebenarnya tapi dari rasa nyaman dengan pernyataan-pernyataan Mas Bona yang sudah disampaikan di YouTube itu banyak kesamaan jadi saya mengikuti perjalanan Mas Bona akhirnya saya dimasukkan grup dan akhirnya bertemu untuk siang hari ini testimoni untuk meditasi pada hari ini sama jadi berawal dari testimoni air untuk memberikan energi di air tersebut sehingga membuat manfaat positif di khususnya khususnya di kalau saya merasa tadi di ketenangan dan keseimbangan tubuh jadi ketenangan itu saya tidak bisa menyampaikan pengalaman ketenangan itu seperti apa kedamaian itu seperti apa karena saya yakin sahabat-sahabat semua pasti memperoleh sama dengan apa yang disampaikan Mas Bona meditasi yang pertama saya lakukan karena disitu masih masih tidak salah sebenarnya sih kurang belajar kalau saya kurang belajar kalau saya kurang belajar masih terjadi di meditasi itu ketidak netralan pada ini hati dan perasaan nyantolnya dimana nah jadi pada saat sudah fokus dipasrah tenang itu sudah mulai masuk di sadar kesadaran kemudian di titik tertentu sudah mulai sambung untuk menuju ke titik-titik selanjutnya tapi disitu kembali ada ambatan terutama di energi yang menuju ke kerongkongan jadi disitu kebelum bisaan saya untuk ingin belajar dari Mas Bona khususnya bahwa semua yang ada di angan-angan pikiran perasaan itu masih mempengaruhi dalam eh ke khusuan ketenangan dalam permeditasi jadi disitu butuh butuh energi kasih saya yang super super sekali harus pasrah sama Gusti yang Maha Kuasa karena Mas Bona sudah menyampaikan bahwa semua itu harus di kasih sayangi tidak dibuang atau tidak dilawan kalau itu semua memang rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita untuk dirangkul untuk dijadikan satu dalam menghadap kesempurnaan berlaku spiritual jadi teman-teman sahabat pengalaman saya ini mungkin sedikit dan saya yakin sahabat-sahabat yang lain juga ingin belajar belajar berspiritual bagaimana itu prosedur yang benar bahwa kita memang sudah saatnya seperti yang dikatakan Mas Bonang kita harus merdeka bangkit bangkit dalam kebebasan dan kedamaian jiwa spiritual mungkin dari saya itu Mas Bonang terima kasih dari saya salam rahayu teman-teman lalirek merdeka 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 jadi ada yang unik jadi kalau Mas Heri tadi saya suruh karena rupanya beliau perokok berat jadi meditasi sambil rokokan bisa Mas oh monggo jadi meditasi mbak ingin Mas Heri tapi dia sudah meditatif asik sekali itu enak Mas rokokan meditasi Mas enak enak jari sebelumnya pernah meditasi atau rutin meditasi Mas meditasi setelah sholat apa gitu oh yes ritual dulu ritual ritual harus bacakan wasilah-wasilah dan ini 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 gitu ya ya nah sekarang losdol lah ya Mas meditasi sambil rokokan barangkali bagi beberapa pihak kontradiktif tapi buktinya langsung ke Mas Heri langsung ke sebuah apa namanya sebuah suasana suarga loka itu nah kalau kasusnya Mas Udin teman-teman ada memang energi yang tercantol di tenggorokan karena apa ini ada energi-energi yang lain ya Mas Udin ya sebelumnya dicangkokkan kenjenengan dimasukkan dari luar enggak tahu itu apa tapi pada prinsipnya teman-teman bahwa manusia itu sebuah entitas yang mulia dari Tuhan yang powernya juga begitu besar nah ketika ini dicangkokkan energi-energi dari luar mungkin waktu dengan main tenaga tenaga dalam atau apa itu biasanya kan di di opos ini istilahnya Mas di kalau peribasannya itu kalau kelasan itu diisi ya oh iya diisi-isi itu nah itu ternyata membuat keadaan ketika kita naik ke kemurnian itu nyantol makanya Masuddin tadi Mas Samen Rene Mas segera ini Mas sudah ada solusinya Masuddin tinggal nanti jenengan lakukan dan solusinya asik ternyata makan apa mau Mas nasi bakar pulang nanti cari nasi bakar jenengan makan aja sudah esiku bersih sendiri kenapa bisa seperti itu ya karena yang diisikan tadi ketika kita kontak bisa aku ke ono nasi bakar ikan laut ya sudah itu saja siap itu prinsip prinsip kasih sayang jadi walaupun negatif jangan di tiadakan kita rengkuh dengan kasih sayang oh ada energi yang seperti ini yes negosiasi aja ya apa ini wong jauh nasi bakar 17 ribu paling nah setelah itu ketika sudah clear semua lakukan di titik yang saya anukan tadi Mas makanya Masuddin urusannya belum selesai dengan saya saya bilang gitu mungkin cukup begitu teman-teman ayo gusti bareng-bareng sudah waktunya semuanya mencapai ke titik cerah dengan perspektif dengan spesifikasi masing-masing yang menurut jenengan menurut teman-teman bisa kembangkan sendiri setelah ini Mas Heri kalau di rumah jenengan masuk lagi jenengan perkuat lagi bagaimana nuansa-nuansanya nanti jenengan rasakan sendiri terus aku cukup sampai mas seperti ini jenengan rasakan sendiri itu perjalanan dan hak pribadi anda terima kasih maternoon salam merahayu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih